Tuhan warga di RT-18 dan RT-19 dusun terpencil geragai desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Hingga saat ini belum juga mendapatkan fasilitas listrik dari negara. Febri, salah seorang warga mengatakan, lebih dari sekitar 30 tahun lamanya, warga menderita akibat tidak mendapatkan pasokan listrik. Jika malam hari datang, warga terpaksa menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Itu pun hanya berlangsung antara pukul 6 sore sampai 10 malam. Warga semakin kesulitan karena mesti membeli bahan bakar untuk genset. Sementara pendapatan dari berkebun menurun. Selain genset, ada juga warga yang memakai listrik tenaga surya, namun harganya cukup mahal. Tidak adanya fasilitas jaringan listrik di dusun tersebut membuat warga tidak bisa menjadi pelanggan PLN. Hari-hari ya macam ini lah bang, lampu belum ada, kondisinya masih gelap dusun ini. Kita tinggal sama dusun-dusun lainnya. Listrik pun abang tahu sendiri lihat, ada genset pakai diesel buat penerangan, pakai tenaga surya belum lama ini kan. Biasanya kami gelap-gelapan. Kondisi seperti ini sudah berapa lama pak? Kondisi ini pokoknya puluhan tahun lah bang. Muhammad Abe, Kepala Unit Pelaksana Proyek Ketenagaan Listrikan UP2 KPLN Jambi, menyatakan pembuatan jaringan listrik baru diajukan 2023 lalu. Fasilitas jaringan listrik akan dibangun menunggu anggaran pemerintah yang dilaksanakan tahun 2026 mendatang. Mereka sudah mengusulkan untuk pembangunan listrik ke PLN tahun 2023. Dan kita sudah proses pak, sudah kita proses, sudah dibicarakan sampai kantor pusat dan juga dengan diri jaringan ketinggalan dan sudah diusulkan anggarannya. Nah ini sudah diproses sampai di sana, kita menunggu anggaran turun. Program pengadaan listrik bagi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tuntas semua pada tahun 2021, namun tidak termasuk dengan dusun terpencil. Terdapat 62 pengajuan pembangunan fasilitas jaringan listrik bagi dusun tertinggal di Provinsi Jambi dan rencananya akan dikerjakan bertahap hingga 2029 mendatang. Arven Kennedy, Tanjung Jabung Timur, Jambi Terima kasih telah menonton!